Yang pemirsa PT Ibeb Jambi kembali melaksanakan kegiatan berbagi kepada sesama. Kali ini Ibeb Jambi berbagi di Pantiasuhan dan Tahfiz Al-Quran Baitur Rahim. Jumat 19 Agustus 2022 PT Ibeb Jambi kembali berbagi kepada sesamanya di Pantiasuhan dan Tahfiz Al-Quran Baitur Rahim. Kegiatan berbagi ini rutin dilakukan oleh PT Ibeb Jambi setiap hari Jumatnya. Di setiap Pantiasuhan yang ada di Jambi. Disampaikan oleh Lelisari, cerita kepala cabang PT Ibeb Jambi mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya PT Ibeb Jambi berbagi di sini. Dirinya berharap agar anak di Pantiasuhan ini, masa depannya bisa lebih baik lagi serta apa yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak di Pantiasuhan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, hari ini kita Jumat berkah, Ibeb Jambi berbagi lancar seperti minggu-minggu juga sebelumnya, udah dari tahun kemarin. Sekarang kita di Pantiasuhan, Baitur Rahim. Ini untuk yang pertama kalinya. Alhamdulillah kita ketemu sama bapaknya. Kalau juga kemarin kan kita nggak jumpa, hari ini kita jumpa. Semoga anak di sini, masa depan jauh lebih cemerlang dan sukses untuk depannya. Dan semoga juga sembako yang kita kasih itu selalu berkah, Pak Yara. Mohon diterima dan kita juga minta maaf kalau ketatangan kita mengganggu aktivitasnya Bapak. Semoga PT kita semakin sukses, semakin jaya, dan semakin berkembang ke depannya. Amin. Sementara itu, Abdul Jafar, selaku pengurus Pantiasuhan dan Tahfiz Al-Quran Baitur Rahim mengucapkan terima kasih atas kedatangan PT IBF Jambi. Saya mewakili anak-anak Pantiasuhan dan sebagai pengurus disini mengucapkan terima kasih kepada PT IBF karena sudah berbagi kepada Pantiasi kami. Semoga kedepannya selalu terjalin silaturahmi antara PT IBF dengan Pantiasuhan Baitur Rahim ini. Amin. Kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.